Hei hei naaaah Hei hei naaaah Hei hei naaaah Di pertemuan singkat dan cukup tenget Karena itu Sandy Color Sandira menceritakan keinginannya bahwa Aku akan berulang tahun yang kelima puluh Dan aku akan membuat biografi visual begitu Dan akan melibatkan sepuluh orang fotografer Di Bali kamu dan ada satu Rio Helmi Dan saya cukup kaget waktu itu Ada rasa bangga juga bahwa Oke saya terlibat di dalam proyek yang saya rasa cukup besar ini Dan dia menceritakan cukup banyak Dan ternyata Sandira punya spirit yang besar tentang Bali Awalnya unik ceritanya Karena saya ingin mencari Fotografer yang memiliki style yang berbeda Kemudian setelah tanya kesana kemari Ke beberapa kawan Kemudian sahabat-sahabat yang ada di Bali Muncullah nama Gung Ama Saya langsung tertarik Karena apa yang Gung Ama miliki ini Kamera Afgan ini itu belum pernah saya lihat sebelumnya Dan stylenya juga sangat unik Menggembarkan gaya-gaya fotografi lama Seperti kalau kita lihat foto-foto Orang di Bali tahun 40-an Tahun 50-an Stylenya seperti itu Sangat kuno Aku pengen gaya kamu banget Aku pengen kamu banget Dan kamu jangan menjadi orang lain Ya Oke inilah aku Aku memotret dengan Afgan box kamera ini Dan aku coba ceritakan Afgan box kamera ini Dan dia makin excited lagi Dan dia makin Oke ini dah dia Aku pengen ini Yang susah buat saya adalah Saya tidak boleh tersenyum Dia orang dulu tuh kalau foto Gak boleh senyum Jadi untuk bisa mempertahankan wajah yang lurus Yang lempeng Itu butuh Satu usaha yang tersendiri Untuk saya Bisa membuat ekspresi saya Seperti ekspresi foto-foto zaman dulu Tapi aku ceritakan bahwa prosesnya ini Tidak secepat digital Proses dari pemotretan lama Dan bakal membutuhkan waktu yang lebih panjang Daripada Sesi pemotretan dengan digital Oke gak apa-apa Dan aku bilang bahwa Proses fotografi lama Dengan menggunakan Chemical-chemical atau Kimia Ini bakalan Bakalan menjadi Magic kok Aku rasa dan kita tidak pernah tahu Hasil yang keluar seperti apa Challenge banget Kalau menurut saya Di Penggunaan demi fotografi lama ini Dan dari situ juga ada satu proses yang Menurut saya juga amat sangat saya hargai Saya respect betul Pada Gung Ama Karena digali betul Setelah mendengar cerita saya Kemudian Gung Ama menciptakan properti Ada kapal Ada jatayu Burung Yang menggambarkan Ada simbolisasi yang luar biasa Konsep yang waktu itu baru Baru hanya simpang siur di kepala Jadi biasa random banget Seputaran konsep itu Dan disana kita memetakan Apa yang akan kita buat nih Dan apa yang akan kita terjemahkan Dari seorang Sandrina ini Saya berpikir Luas sekali Dan akhirnya kita membuat Beberapa Bagian-bagian konsep Yang ada jatayu Ada ibu Yang memang judulkan Ada sepucuk surat Untuk Musa Pemotretan ini Ini juga saya butuh bantuan Indira Laksmi sebagai penerjemah kostum Jadi saya berkomunikasi dengan Ayu Sumah Yang dulunya mantan pacar saya Sekarang menjadi istri saya Karena foto ini Tidak menggunakan kamera biasa Jadi menggunakan Afgan box kameranya Gungama Jadi disini kita perlu memikirkan Kontras antara objek dan backgroundnya Ada satu legong yang menceritakan tentang burung Yaitu legong kuntul Dan kebetulan Warnanya Warna kostumnya berwarna putih Tapi saya tambahkan sayap Gerude Untuk tokoh jatayu ini Dan ternyata Di proses pemotretan itu Dari tiga konsep yang saya sodorkan Dan memang sudah kita Kita kerjakan itu Ternyata yang paling berhasil itu Adalah di jatayu Yang memang bagaimana Merepresentasikan si Sandrina ini Dengan Bali ini Banyak hal yang terjadi Pada saat pemotretan itu Dipengaruhi oleh semesta Ada satu foto yang Backdropnya biasa saja Kemudian tiba-tiba Ketika sudah menjadi negatif Dan dibuat menjadi fotonya Apa ini gitu Seperti ada Energi yang masuk ke dalam foto itu Jatayu ini Melambangkan jatuh bangunnya Perjalanan Mbak Sandrina Sehingga menjadi seperti sekarang ini Spirit jatayu ini Saya dapat di perjalanan Kehidupan Sandrina ini Jadi ada pengorbanan Kesetiaan Pengabdian Kekuatan Untuk bertahan Dan menjadi seperti yang dia inginkan Dia sudah melalang buana kemana-mana Jadi pengalaman dia sudah banyak Tapi dia masih memegang bahwa Bali adalah Natah saya Ini yang membuat saya merasa bahwa Inilah Bali yang saya kenal Inilah Bali yang sangat saya cintai Kenapa? Karena alamnya begitu hidup Dan orang-orang menghargai itu Setiap proses itu adalah proses yang harus kita jalani Dengan sepenuh hati Dengan berserah Pada rencana Tuhan Pada skenario semesta Seperti itu Dan untuk saya Ini sangat menarik Untuk saya Ini sangat menarik Terima kasih Tidak Tidak Tidak